Aamiin, teman-teman bisa duduk kembali. Oke, apa kabar teman-teman? Bisa cek suaranya ya. Elohimers, what's up Elohimers? Kayaknya sudah cukup lama kita tidak mengutarakan yel-yel. Oke, teman-teman tidak kerasa kita sudah tiba-tiba tahun 2024 berlalu, tiba-tiba kita sudah di bulan Maret. Terus sekarang juga sudah mau Jumat Agung, Pasca. Bulan depan adalah bulan yang paling disukai kita semua. Kenapa? Yang kerja pasti tahu ini, karena banyak libur. Oke, tidak lama-lama teman-teman, aku harap aku bisa selesai dalam kurang lebih 30 menit. Karena sebenarnya temanya sama teman-teman ya, seperti tema bulan ini masih tentang unqualified. Dan rasanya pembicara sebelumnya, wah kayaknya sudah keren-keren. Kurang lebih, teman-teman aku bisa tahu yang datang di minggu kedua, Pastor Jeremy Lin. Oh, Jeremy Rim, sorry. Jeremy Lin itu main basket. Oke, bisa lihat tangannya? Oke, terus yang datang minggu depannya, Cece Heni yang firman, bisa angkat tangannya? Saya, oke lah. Jadi aku rasa saya cuma, ini aja apa, bakal mempersingkat gitu ya, karena yang lainnya sudah pack. Tapi aku harap teman-teman pasti aku berdoa gitu, aku berdoa dan aku yakin teman-teman akan dapat sesuatu gitu. Tapi mungkin sebelumnya gitu ya, karena slide saya akan sedikit terinspirasi oleh anak saya gitu. Jadi mungkin perkenalan dulu teman-teman, karena mungkin aku jarang di sini gitu ya, maksudnya firman di depan gitu ya. Jadi nama aku Johan, aku udah 30 something tahun gitu ya, jadi gak perlu ditahu tahun somethingnya itu, gak perlu tahu gitu ya, karena udah ya, saya tidak seumperan kalian lainnya gitu. Tapi aku punya anak satu gitu, dan ya ini slide presentasi, eh slide presentasi, sorry. Biasanya nyeles soalnya, maaf. Apa namanya? Apa yang aku PPT di belakang nanti akan terinspire sama satu kisah gitu, karena ini aku juga dapat pas waktu aku cerita ke anakku gitu ya. Multimedia bisa dibantu. Oke, nah tentang rabbit and turtle gitu ya, kan pasti aneh kan, kenapa ngomongin unqualified terus temanya tentang rabbit and turtle. Next slide teman, next slide. Mulmed. Iya. Nah, teman-teman siapa yang pernah punya buku ini, atau mungkin pernah tahu kisahnya tentang apa? Yang tahu, mungkin ini akan banyak interaksi ya teman-teman ya, tapi gak, gak ini kok, cuma angkat tangan, turun tangan aja gitu. Jadi teman-teman siapa yang punya buku ini, bisa angkat tangan? Oh, satu, dua. Oh, ada yang punya. Wah, karena memang saya cari di Google cukup, ada ya, harusnya ini familiar gitu ya. Terus paling enggak nih, kalau misalnya teman-teman yang enggak punya bukunya nih, paling enggak pasti tahu kan ceritanya tentang apa kan? Tahu kan ya? Tentang apa ceritanya? Kelinci dan Tura Kura gitu ya. Enggak. Jadi kurang lebih ceritanya seperti ini. Bisa next slide. Nah, bahasa Inggris ya teman-teman ya, nemunya yang bahasa Inggris gitu ya. Tapi intinya, intinya aja nih ya, aku ceritain. Jadi intinya pada suatu ketika gitu ya, once upon a time gitu ya, ada si Rebid sama berteman baik dengan kura-kura. Ya intinya make story short gitu. Intinya tiba-tiba mereka diskusi dan mereka intinya bilang, ayo kita lomba lari gitu ya. Dan terus kura-kuranya juga aneh gitu ya. Udah tahu dia kura-kura gitu ya, oke diterima aja gitu ya. Akhirnya lari deh mereka gitu. Tapi karena kelinci gitu kan ya. Pasti dong, kelinci pasti lebih unggul daripada kura-kura kan. Waktu dia udah lari, terus ngeliat kura-kura di belakangnya udah gak ada gitu ya. Dan dia lakukan adalah istirahat bentar gitu ya. Ngasuh gitu ya. Terus sampai nanti jadi, kura-kura masih tetap konstan jalan gitu ya. Terus akhirnya, kura-kura ngeliat si kelinci tidur, tapi dia tetap lanjutin jalannya dia. Terus akhirnya kelincinya kebangun gitu ya. Terus akhirnya, ya endingnya si kelinci itu kalah balapan lari gitu ya sama kura-kura. Kenapa? Karena dia malas gitu ya moral of the story-nya. Tapi teman-teman, kalau misalnya secara normal gitu ya, secara normal, aku kalau misalnya tanya sama teman-teman gitu ya. Kalau misalnya, bisa next slide. Nah, misalnya nih, ya kan ya. Kedua binatang ini tuh lari gitu. Wah, Ziko masih suka ini ya. Misalnya dua binatang ini lari gitu ya. Nah, ini ada finish-nya teman-teman ya di sana ya. Maaf gitu ya, susah nyarinya yang benar-benar proper gitu ya. Ini editan sales lah ya. Oke, jadi kalau misalnya dua hewan ini tuh lari gitu kira-kira. Kira-kira siapa yang akan menang? Gini ya, pokoknya tangan kiri adalah si rabbit gitu ya. Tangan kanan adalah si turtle. Tapi ini aku disclaimer dulu. Ini turtle-nya bukan turtle darat ya. Ini turtle ini, apa namanya? Brazilian turtle gitu ya. Kenapa? Karena nanti teman-teman akan tahu gitu ya. Kira-kira kalau dua binatang ini lari beneran gitu ya. Kira-kira siapa yang menang? Tangan kiri untuk rabbit, tangan kanan untuk turtle. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Oke, kiri semua kan ya? Oke, good. Jadi masih benar gitu ya. Kalau yang tadi cerita pertama karena kerinci-nya males gitu ya. Oke, jadi pasti si kerinci bakalan menang. Next slide. Nah, beda cerita. Kalau kita ngomongnya, ini apa teman-teman? Ini maaf juga ya, editannya kacau gitu ya. Oke. Anyway, kalau misalnya, lombanya itu lomba renang nih kira-kira nih. Nah, di antara dua ini. Namanya tadi saya disclaimer, ini turtle bukan ini ya, bukan kura-kura darat ya. Karena saya google gitu ya, kura-kura darat tidak bisa berenang gitu ya. Jadi ini Brazilian turtle gitu ya. Jadi dia, saya google, wah bisa berenang gitu ya. Jadi kalau misalnya dua orang, eh dua orang, dua hewan ini kira-kira kalau misalnya mereka berenang. Nah, kira-kira siapa yang akan menang? Seperti tadi ya, kiri untuk rabbit, kanan untuk Brazilian turtle gitu ya. Satu, dua, tiga. Oke, kanan semua. Oke, nice. Nah, teman-teman bisa, Muhammad bisa tolong balik ke yang sebelumnya? Nah, oke. Teman-teman, ngomongin tentang unqualified teman-teman. Aku disini tulis satu pertanyaan. Which one qualified and unqualified for race? Nah, teman-teman aku mau bilang, kadang itu gitu ya, kita itu kan kalau misalnya dua hewan ini bisa langsung, kita bisa langsung identifikasi. Kalau misalnya ngomongin lari gitu ya, kalau ngomongnya cuma dua hewan ini gitu ya, kita bisa langsung tahu jelas. Wah, yang menang pasti, tadi kita semua sama-sama benar gitu ya. Yang menang pasti yang rabbit gitu ya. Kenapa? Ya, pastilah. Rabbit gak punya bawa beban gitu ya. Kalau ini kan fitness terus dia, bawa tempurung, bawa rumahnya dia kemana-mana gitu. Tapi rabbit dia gak bawa rumahnya kemana-mana. Dan next slide, Nah, kalau misalnya dibilang, kalau berenang, siapa yang qualified dan unqualified? Jawabannya, tadi sama-sama betul semua. Jawabannya adalah yang turtle. Kenapa? karena basically memang turtle bisa berenang. Rabbit akan kesulitan, karena dia punya bulu dan segala macam. Dan memang dia tidak, apa ya, dia tidak didesign untuk dia berenang. Next slide. Next slide. Oke, jadi teman-teman, apa yang mau aku sharing di sini? Teman-teman sebenarnya ngomongin tentang qualified dan unqualified, buat aku pribadi. Itu kita, apa ya, tergantung di mana kita itu, tergantung di mana tujuannya. contohnya, kayak tadi, dua hewan ini dibilang, mana yang lebih qualified? Teman-teman bisa langsung tidak bilang, mana yang lebih qualified dari dua hewan ini? Teman-teman tidak akan bisa bilang, oh satu lebih qualified, satu tidak qualified. Tidak bisa. Karena kenapa? Tidak tahu, ini kedua hewan ini, ditas di arah mana. Mau lomba lari kah? Atau, mau dia berenang kah? Kita tidak tahu. Atau mungkin ada tes baru, misalnya durability, misalnya dipukul gitu, dia sama sesuatu gitu. Kira-kira mana yang bertahan? Kita tidak pernah tahu. Tapi kalau misalnya hanya pertanyaannya begini, dari dua hewan ini, mana yang lebih? Mana yang unqualified, mana yang qualified? Kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu apa subjeknya. Nah teman-teman, sering kali, ya sering kali, kita ini itu, apa ya, sudah kadung, mengejudge diri kita. Kita ini tidak unqualified. Kita ini tidak bisa ini, tidak bisa itu. Jadi itu kayaknya terlalu susah. Kenapa? Karena kita melihat orang lain. Kita melihat orang lain, dan kita melihat apa ya, boleh dibilang ya. Kita melihat subjek orang lain. Contohnya, orang lain itu ternyata bisa lari ya. Larinya kenceng ya. Aku tidak bisa lari kenceng. Berarti aku tidak. Aku unqualified. Kalau misalnya, dia renangnya hebat, jadi dia bisa renang ya. Dan melihat aku, aku tidak bisa renang ya. Berarti aku unqualified. Tidak, tidak seperti itu teman-teman. Kita ngomongin tentang unqualified, itu tidak sebatas. Kalau kalian tidak bisa melakukan sesuatu, berarti kalian not qualified, unqualified at all. Tidak seperti itu caranya. Dan aku mau bilang, kenapa? Karena terus serang saja. Dua hewan ini didesain dengan berbeda. Si kelinci, dia tidak bawa rumahnya. Pergerakannya lebih agile, lebih cepat. Dan memang struktur tulang dan apapun yang dipunyai kelinci, itu lebih support sama yang namanya kecepatan. Jadi mau gimana pun si turtle ini melakukan usahanya, misalnya dia treadmill satu hari misalnya 30 menit, atau mungkin lari dia lakukan 10, setiap hari dia lari 10 kilo. dia tidak akan bisa secepat kelinci. Karena kenapa? Karena si turtle itu didesain buat tidak buat lari. Terus baliknya pun juga sama. Saat si kelinci ngomongin renang, seberapa usahanya kelinci ini untuk dia renang tiap hari mungkin, aku rasa tidak akan mungkin bisa ngalahin kura-kura yang memang dari dirinya itu memang didesain memang untuk bisa berenang. Jadi aku mau bilang setiap hewan ini didesain untuk sesuatu. Punya tujuannya sendiri. Sama teman-teman. Kalian sama aku pun juga sama. Kalian tidak bisa bilang saat kalian tidak bisa sama sesuatu, kalian tidak ahli sama sesuatu, kalian bilang bahwa aku ini unqualified. Tidak. Karena sama kayak kedua hewan ini, kita tidak bisa ngomongin qualified dan unqualified kalau tidak ada subjeknya yang bakal kita tes. Mana si tujuannya, mau ngetesnya kemana. Kita tidak akan tahu. Dan sama dua hewan ini pun punya dikasih Tuhan dari mulanya punya struktur yang berbeda. Dan aku rasa Tuhan pun juga masing-masing punya tujuan tertentu. Jadi sama kayak teman-teman sama teman-teman dan aku. Sama. Kita semua itu diciptakan sama Tuhan punya tujuan sendiri-sendiri. Setiap dari kita, tiap teman-teman itu diciptakan Tuhan itu punya tujuan Tuhan sendiri-sendiri. Di setiap kita. Kita tidak perlu noleh sebelah kita. Eh, tujuannya dia apa ya? Tidak perlu. Karena sama seperti kedua hewan ini teman-teman. Mereka punya purpose-nya sendiri. Mereka punya subjeknya mereka sendiri. Mereka punya hal yang dimana mereka ahli dan hal dimana mereka tidak ahli. Kayak gitu. Jadi ngomongin tentang unqualified, aku mau bilang bahwa mungkin bisa next slide. Nah ini ayat yang aku senang dan aku lihat di Instagram EYC ini sudah apa namanya sudah di posting gitu ya. Tapi mungkin kita mau sama-sama baca. Kita mau sama-sama baca bareng ya. 1 Korintus 1 ayat 23-29 oke. 2 3 Tetapi apa yang bodoh bagi dunia? dipilih Allah. Dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. teman-teman sama-sama katakan bodoh. enggak. Enggak bercanda teman-teman. Tapi maksudnya gini aku mau bilang bahwa Tuhan bilang apa yang bodoh bagi dunia itu dipilih Tuhan. Jadi aku mau bilang bahwa teman-teman Tuhan itu kita itu qualified untuk suatu tujuannya dia. Jadi meskipun kalian mungkin dibilang bodoh sama seseorang. Mungkin guru kalian yang ngomong. Mungkin malah orang tua kalian sendiri yang ngomong. Tapi ingat teman-teman subjeknya mungkin bukan subjek yang maksudnya bukan tujuan yang benar-benar apa yang Tuhan mau kalian untuk excel di sana. Sama seperti mungkin kalian mungkin dinilai bodoh karena mungkin kalian adalah turtle yang disuruh lari. Atau mungkin sebaliknya kalian mungkin kelinci yang disuruh renang. Jadi aku bilang bahwa semua semua dari kita Tuhan Tuhan menciptakan kita qualified untuk tujuannya Tuhan. Ingat ya tujuannya Tuhan. Kadang pertanyaan selalu datang kok aku ngelakuin ini itu ini itu kok gak bisa. Ngelakuin ini itu ini kok kayaknya gak pernah nemu gitu. Mungkin kalau aku sempat itu juga kepikiran di aku gitu ya. Kenapa sih kok misalnya manusia. Mungkin kalau misalnya kita ngomong tentang hewan tadi ya. Dua hewan tadi. Kelinci sama turtle. Mungkin teman-teman bisa bawa pulang gitu ingetin itu aja gitu. Dua itu aja gitu. Mungkin ngomong kelinci sama turtle itu kita bisa gampang ngeliat gitu ya. Maksudnya kayak kelinci itu pasti strukturnya begitu gitu ya. Ketelinganya pasti panjang ciri-cirinya kelihatan. Tapi kalau manusia ini kan kayak hampir sama gitu semua kan ya. Hampir sama gitu. Kita gak tahu oh kira-kira tiap orang ini potensinya apa ya. Kita itu agak susah untuk kita discover kayak gitu ya. Nah buat aku berarti gak apa-apa teman-teman. Maksudnya gini. Apa ya. Yang mau aku ngomong adalah kita semua itu tadi ya balik ya. Kita itu qualified dan Tuhan punya tujuan buat setiap kita. Dan gimana secara nemuin tujuannya. Itu yang paling penting buat setiap kita semua. Kita gak perlu lihat kiri sama kanan. Karena kenapa? Karena kita itu didesain bisa ngelakuin tujuan kita itu. Jadi kita itu qualified untuk jadi diri kita sendiri. jadi bukan untuk jadi orang lain. Jadi aku ngomong sekali lagi ya. Kita itu qualified untuk jadi diri kita sendiri. Original jadi Johan. Original jadi kalian. Daripada jadi orang lain. Jadi aku mau bilang disini teman-teman kalau saat ini mungkin kalian ngerasa diri kalian itu kayaknya aku unqualified ya. Aku ini gak punya kualifikasi apapun. Enggak. Jadi aku bilang bahwa enggak. Tuhan itu punya something buat setiap kita semua. Dan ini yang seringkali mungkin gitu ya. Yang aku temuin gitu. Bisa next slide. Nah pertanyaan. Menurutku ini pertanyaan yang paling mendasar. Kenapa sih kalau kita itu ngerasa unqualified gitu ya. Kalian tinggal jawab pertanyaan ini. Aku gak tau ya grammar-nya bener atau enggak. Kalau salah mohon ampuni saya gitu ya. Tapi katakannya seperti ini. Apakah kamu itu sedang menggunain Tuhan buat tujuan kamu? gitu ya. Pertanyaannya. Atau kamu itu adalah orang yang sedang dipakai sama Tuhan. Nah pertanyaannya ini aja teman-teman. Kita mau bilang. Karena tadi gitu di slide sebelumnya aku bilang bahwa semua dari kita itu qualified untuk tujuannya Tuhan. Nah kalau misalnya sekarang kalian merasa bahwa kalian ini gak aku ini kayaknya unqualified. Kenapa gitu? Coba kalian pertanyaan-pertanyaan ini ke diri kalian. Kalian ada di posisi yang mana? Kalian sedang menggunakan Tuhan kalian gunain Tuhan kalian berdoa untuk apa? Karena aku kepingin ini Tuhan aku kepingin ini kepingin ini kepingin itu ingin ini ingin itu banyak sekali kalian sedang lakukan itu atau kalian sedang memberikan diri kalian untuk kalian mau dipakai sama Tuhan. Karena kebayaan lagi teman-teman kita itu qualified saat kita lakuin apa yang jadi tujuannya Tuhan. buat setiap kita kita qualified untuk itu. Jadi teman-teman apa sih yang Tuhan itu mau tentang pertanyaan ini? Bisa next slide? Ya aku kan selesai sebentar lagi. Cepat sekali ya. Apa sih yang Tuhan mau buat setiap kita? Yang Tuhan mau buat setiap kita adalah Tuhan 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 kita itu berkata ya sama panggilannya Tuhan. Tuhan mau setiap kita itu enggak apa ya enggak membangun kalau bilang itu tidak membangun kerajaan kita sendiri tapi kita bangun kerajaannya Tuhan. Tuhan mau kita itu nurut sama dia karena ya kita sama-sama tahu kan bahwa perancangannya Tuhan itu buat setiap kita itu bahwa adalah rancangan yang apa penuh harapan buat setiap kita semua. Tuhan tahu rancangan yang terbaik buat setiap kita. Dan apa artinya teman-teman bilang iya gitu atau setiap panggilan Tuhan? Artinya adalah kita itu harus accept kita harus terima dan kita enjoy setiap proses yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Accept dan enjoy setiap proses yang dikasih sama hidup kita. Ya aku rasa pasti bagian ini adalah bagian paling ah gitu ya ah aduh gimana gitu ya ya tapi enggak tahu tentang kalian gitu ya tapi mungkin aku akan ini ceritain tentang testimoniku gitu ya jadi ada kuku-kuku disini kuku-kuku juga tahu gitu ya jadi teman-teman saya bisa berdiri disini gitu ya dan bisa sampai sekarang ini aku rasa kalau aku yang bayangin gitu ya aku kayaknya enggak mungkin aku jadi seperti yang aku sekarang karena kenapa karena ya aku enggak tahu sama teman-teman mungkin ada yang SMP disini bisa angkat tangannya SMP 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 kelas 1 oh SMP ada ada lagi enggak ada ya oke minoritas SMP disini oke ya oke jadi teman-teman SMP aku enggak tahu SMP biasanya masalahnya apa gitu ya tapi buat aku pribadi SMP masalahku adalah keluarga ku cerai gitu ya ya aku enggak tahu mungkin SMP kalian ngadepi potos cinta atau segala macamnya ya SMP aku hadapi keluarga ku cerai gitu ya dan ya kalau misalnya bilang gitu ya wah keluarga cerai pasti wah hidupnya pasti hancur lah perantakan lah ya ya teman-teman bisa seperti itu tapi nyatanya aku disini jadi SMP keluarga cerai gitu ya intinya singkat cerita tetap survive SMA terus lanjut kuliah gitu ya kuliah itu pun juga jadi teman-teman catat ya jadi SMP keluarga cerai gitu ya terus waktu aku kuliah gitu ya aku pun kuliah di tempat yang menurutku itu harusnya aku mau itu yang ke A eh ternyata aku masuknya ke satu jurusan yang aku pikir itu A tapi ternyata B jadi ya sebagai anak yang baik gitu ya yang sudah dikuliahkan sama orang tua gitu ya yang tahu pasti menghabiskan banyak uang gitu ya saat prosesnya jadi saya selesaikan lah itu kuliah intinya begitu tapi dengan catatannya itu bukan apa namanya bukan major yang aku pengen kayak gitu ya dan at the end lulus ya IPK gak jelek-jelek amat lah kalau gak salah sih kalau gak salah ya tiga ya di atas tiga lah tapi tiganya mepet gitu ya tiga satu kalau gak salah kalau gak tiga dua gitu yang aku dapat dan ya terus tentang kuliah terus habis itu tentang jodoh teman-teman gitu ya jodoh pasti agak ini kan ya jadi saya ini tidak mempunyai pacar gitu ya sampai saya berumur 22 tahun gitu ya bukannya karena saya tidak normal gitu ya bukan saya karena saya tidak menyukai wanita bukan gitu ya tapi karena ya kalau mungkin angkatan-angkatan saya dulu gitu ya atau mungkin kayak C.Henny aduh kayak terus kayak mungkin Kak Aldo tau gitu ya jadi ya aku ini bukan aku yang sekarang sangat-sangat ini kalau mungkin teman-teman ini bisa cek kayaknya di Facebook kayaknya masih ada tadi cuman ya inilah jadi dulu itu sekujur tubuh penuh luka gitu ya karena kata dokter kulitku sensitif gitu ya dan terus aku punya apa namanya kecenderungan donor darah juga ke apa namanya kenyamuk gitu ya terus habis donor darah terus aku kukur sampai darahnya keluar gitu akhirnya jadi borok dan itu banyak gitu di tubuhku dan ya terus lagi juga tidak punya something yang aku bilang aku unqualified kalau aku pacaran karena tidak punya sesuatu yang aku banggain bukan orang yang pinter tidak datang dari keluarga kaya gitu ya gak ada itu semua jadi benar-benar dari biasa-biasa aja gitu nah jodoh aku gak gak pacaran sampai umur 22 tahun ya tapi satu hal teman-teman ya ini semua proses proses yang aku alami gitu tapi satu hal yang aku bersyukur gitu karena aku tetap ada di gereja ini gitu sampai akhirnya satu momen gitu ya sampai akhirnya dan aku pun juga berdiri di depan sini itu ajaib gitu buat aku yang dulu karena kenapa karena mungkin aku baru melakukan presentasi pertamaku gitu ya itu pas waktu aku ditunjuk jadi ketua care dan itu adalah kuliah di semester ketiga nah gitu ya jadi aku baru pertama itu maksudnya bukan apa ya sharing bahan firman care gitu mau gak mau karena waktu itu ditunjuk jadi ketua care gitu ya harus dilakuin gitu ya harus dilakuin dan itu adalah sharing pertama aku dan itu keluar keringet sejagung-jagung aku gak tau mungkin teman-teman yang baru pertama kali gitu ya presentasi mengerti pengalaman ini gitu ya perutnya kayak mau apa gak nyaman gitu ya keringetnya keluar gitu panas dingin gitu ya bukan covid tapi ya waktu itu gak ada jadi kurang lebih seperti itu jadi presentasi itu baru aku lakuin kuliah gitu ya gak expect sama sekali sampai aku rasa proses yang ngubah hidupku itu aku beruntung bisa di gereja ini dan proses yang mengubah hidupku adalah waktu aku ikut ke SOT mungkin teman-teman banyak ada gak tau SOT itu apa SOT itu School of Theology jadi aku dapat kesempatan dari gereja untuk aku diberangkatin ke Singapura ke gereja City Harvest Church di sana sekitar 10 bulan gitu ya dan di sana aku banyak hal banyak hal yang aku dapat tapi teman-teman satu hal bahwa proses semua itu gitu ya kelihatannya sangat gampang untuk diceritain ya tapi percayalah teman-teman saat orang tua kamu berpisah gitu ya itu udah satu hal yang apa ya ya hal yang pahit lah gitu dan di umur SMP ya waktu itu ya tapi aku bersyukur pas waktu SMP itu aku ada di gereja ini gitu ya dan aku waktu itu udah eh belum sih selisih setahun aku masuk care aku masuk komsel di tempat ini jadi aku ada kakak yang take care aku dengerin masalahku tapi anyway teman-teman proses gitu aku bilang accept and enjoy the process kita ngomongin tentang proses teman-teman ke SWT itu buat aku adalah satu hal yang besar karena kenapa keputusan yang besar buat aku karena aku gak pernah sama sekali saat itu ya saat itu aku ditawarin pada saat aku sudah lulus kuliah posisinya aku udah itu lulus kuliah dimana kuliah itu aku gak tahu majernya aku itu kayak ya aku selesaiin aja pokoknya gitu aku dapat sertifikat S1 tapi aku beneran kalau dibilang bikin program ini aku gak bisa bener-bener gak bisa kalau basic aku bisa tapi kalau udah mulai intermediate yang advance gak bisa jadi aku ambil kesempatan S1 itu pun juga gak apa ya satu hal yang besar buat aku karena aku gak pernah jauh dari orang tua karena artinya saat aku gak pernah jauh dari orang tua itu adalah aku tidak mencuci semua hal ku sendiri artinya kalau digayah bahasakan jadi aku gak pernah apa gak pernah cuci baju karena mesin cuci intinya tapi disana bener-bener belajar banget terus kedua juga bahasa Inggris berantakan terus yang ketiga kesana cuma sama waktu itu sama kok Benny yang dimana aku pun juga gak terlalu dekat sama kok Benny jadi bener-bener kayak apa ya something hal yang baru buat aku dan cukup bergumul juga pada waktu disana tapi puji Tuhan aku bersyukur aku bersyukur aku ada di gereja ini aku bersyukur saat itu aku ambil kesempatan SOT karena teman-teman dari SOT itu cukup banyak merubah hidupku apa yang aku mau bilang adalah gini teman-teman aku gak tahu prosesnya teman-teman itu kayak gimana tapi waktu aku ngomongin prosesku aku ingat sama aku keingat sama cerita tentang Yusuf Yusuf itu dia itu awalnya dia masih polos gak tahu apa-apa dikasih mimpi sama Tuhan diceritain sama saudara-saudaranya akhirnya karena dia cerita dia malah dapat masalah tapi masalah demi masalah proses demi proses itu dialami sama Yusuf tapi satu hal yang bikin Yusuf tetap naik adalah karena dia tetap dia ngerti Yusuf ngerti bahwa Tuhan itu punya rencana punya tujuan dalam hidupnya dia jadi apa yang dilakukan dia punya banyak kesempatan untuk dia melenceng saat proses itu datang saat dia misalnya sama istrinya Potiphar dia bisa ambil chance itu mungkin mungkin juga dia bisa janjian oke nanti gak usah ngomong ya kalau misalnya kita udah lakuin ini dia bisa ngelakuin itu tapi dia gak lakuin itu ada banyak hal juga yang dia harusnya punya alasan untuk dia itu benci keluarganya atau mungkin dia bilang ah hidupku udah beberapa kali jatuh bangun-jatuh bangun udah lah aku ancur aja lah sekalian tapi itu gak dilakuin sama si Yusuf karena kenapa? karena dia ngerti setiap prosesnya itu dia tahu bahwa ada tujuannya Tuhan buat hidupnya dia saat dia taat ngelakuinnya buat aku itu gak kebayang sih dia itu orang luar dia bukan orang Mesir teman-teman bisa bayangin ya misalnya orang non-Indonesia tiba-tiba daftar dari wakil wakil presiden tiba-tiba kepilih Yusuf jadi orang kedua di Mesir misalnya orang mana orang Korea gitu misalnya tiba-tiba daftar jadi wakil presiden tiba-tiba jadi wakil presiden itu susahnya setengah mati dan ini Yusuf jadi orang kedua di Mesir di negeri yang dimana itu historinya itu buruk sama Israel berantem terus kan historinya buruk ini orang Israel bisa jadi orang nomor dua jadi wakil itu intinya posisi paling tinggi yang bisa Yusuf dapet bayangin itu buat aku satu hal yang apa ya satu hal yang luar biasa poinnya gini teman-teman poinnya adalah saat teman-teman dapat proses dalam hidup teman-teman berani enggak teman-teman bilang terima accept itu accept challenge-nya aku enggak tahu sama teman-teman semua kayak aku tadi tiba-tiba tawaran SOT datang sama aku pasti ada pilihan untuk say yes atau say no saat say no itu paling gampang karena yaudah enggak usah enggak usah ngapa-ngapain aku akan jadi ya aku aja tapi saat saya yes aku butuh banyak preparation banyak learning hal yang baru harus memberanikan diriku Inggris yang ancur ini harus ditata sedikit-sedikit paling enggak meskipun yang sebelumnya misalnya 6 jadinya kurang lebih 6,5 tapi paling enggak ada usaha itu kadang-kadang aku disana ngomong pakai bahasa isyarat jadi buat aku bilang sama teman-teman semua aku enggak tahu sama teman-teman tapi teman-teman proses yang teman-teman hadapi itu bikin teman-teman naik ke atas proses yang teman-teman hadapi yang saat ini teman-teman punya itu bikin teman-teman naik ke atas intinya gimana teman-teman harus pilih pilihan yang benar teman-teman harus pilih tetap pilih ya sama yang namanya panggilannya Tuhan tetap pegang teguh yang namanya panggilannya Tuhan kita mungkin tadi aku bilang, kita mungkin manusia kita gak ngerti. Ini, tiap kita ini spesifiknya kemana? Betul. Cuman, tiap kalian yang ngerti. Karena tiap kalian punya proses yang berbeda. Kayak aku. Aku rasa gak semua orang dari sini, gak semua teman-teman disini semua ngalamin hal yang sama kayak aku. SMP, keluarga kalian bercerai. Tapi mungkin diantara teman-teman, ada yang mungkin saat kalian kecil, kalian sudah gak punya orang tua. Kalian gak punya mama atau gak punya papa. Itu hal yang gak aku alami. Dan aku ngerti rasanya pasti gak enak. Kalau buat aku, kalau seperti itu, buat aku sih, itu lebih advance lagi dari keluarga bercerai. Karena buat aku, keluarga bercerai, orang tua masih ada tuh. Aku masih bisa kunjung. Tapi kalau udah, orang tuanya udah gak ada. Terus mau gimana? Kayak gitu. Tapi setiap prosesnya teman-teman, aku mau bilang bahwa setiap prosesnya itu yuk sama-sama tetap stay bilang ya sama Tuhan. Tetap apa namanya? Tetap punya tujuan yang jelas. karena setiap kita itu qualified. Setiap dari kita semua itu qualified untuk kita nyelesaikan tujuannya Tuhan buat setiap kita. Oke? Aku harap teman-teman dapat sesuatu dari sini. Mungkin aku gak panjang gitu. Mungkin pemain musik sama WL Singer bisa bantu di depan. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan.